Masih banyak anak terjebak dalam perkawinan anak. UNICEF pada 2017 menyebut angka perkawinan anak di Indonesia merupakan ketujuh terbanyak di dunia dan kedua terbanyak di Asia Tenggara. Pelaminan bukan tempat bermain anak. Apa saja bahaya yang mengintai di balik pernikahan anak, inilah fakta data jebakan perkawinan anak. Ini kisah Ye, gadis remaja usia 15 tahun yang harus mati muda di tangan D, suaminya sendiri. Ye dinyatakan meninggal pada Jumat 21 September 2018 pukul 20 di Rumah Sakit Umum Indramayu, Jawa Barat. Ia tewas akibat dianiaya suaminya yang hanya terpaut usia setahun lebih tua. Di beberapa bagian kepala dan sekujur tubuhnya ditemukan luka. Ironisnya, sang nenek yang menjadi wali setelah ibu Ye merantau menjadi TKW mengetahui kondisi cucunya lewat kerabat yang melihat status D, suami Ye di Facebook. Suami Ye mengunggah foto istrinya yang lebam dan babak pelur. Ye hanya satu dari ribuan anak di Jawa Barat yang menjadi korban kekerasan karena terjebak pernikahan. Riset Plan Indonesia dan Universitas Gajah Mada pada 2011 di delapan wilayah termasuk Indramayu menunjukkan, 44 persen pengantin perempuan kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Angka perkawinan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data UNICEF, satu dari sembilan anak perempuan di Indonesia menikah di bawah 18 tahun. Tak heran, dalam laporan UNICEF di 2017, angka perkawinan anak di Indonesia merupakan ketujuh terbanyak di dunia dan kedua terbanyak di Asia Tenggara. Sementara data Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI pada 2011 sampai 2018 menunjukkan, terdapat 101 anak korban pernikahan di bawah umur. Sebanyak 79 di antaranya adalah perempuan. Hingga pertengahan tahun 2018, KPAI mencatat ada 12 korban dari fenomena ini. Perkawinan anak terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Bahkan terdapat 20 provinsi dengan prevalensi perkawinan usia anak yang lebih tinggi dibanding angka nasional di kisaran 22,82%. Di Indonesia, 5 provinsi dengan angka prevalensi perkawinan anak terbesar adalah Sulawesi Barat 34,22%. Di peringkat kedua, Kalimantan Selatan 33,68%. Di susur Kalimantan Tengah 33,56%. Kalimantan Barat 33,21% dan Sulawesi Tengah 31,91%. Temuan BPS sebanyak 22,82 perempuan usia 20-24 tahun sudah menikah sebelum ulang tahun ke-18. Mengapa ini terjadi? Salah satu penyebabnya adalah aturan hukum yang longgar. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dianggap para aktivis melanggengkan perkawinan anak. Pasal 7 ayat 1 menyebutkan batas usia perkawinan untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun. Undang-Undang ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyebutkan definisi anak adalah mereka yang belum berusia 18 tahun. Belit ini pun memberi peluang dispensasi kepada mereka yang di bawah umur sepanjang mendapat izin orang tua. Di kota Tempat Yetinggal misalnya, pada tahun 2017 pengadilan agama Indramayu memberikan 287 dispensasi pernikahan dini. Pada tahun 2016 sebanyak 354 dispensasi. Pemicu pernikahan di bawah umur amat kompleks. Selain aturan hukum yang longgar, ada juga faktor kemiskinan. 59,5% perkawinan anak terjadi di keluarga miskin. Korban perkawinan anak 3 kali lebih besar di pedesaan. Kemudian juga ada faktor agama. Di banyak kasus, lingkungan dan keluarga justru cenderung mendorong anak menikah dini dengan alasan untuk menghindari zina. Masih tingginya angka perkawinan anak menunjukkan negara dan orang dewasa gagal melindungi anak. Sejumlah bahaya mengintai di balik perkawinan anak. Di antaranya, partisipasi pendidikan perempuan rendah. Mereka yang menikah di bawah usia 18 tahun, 4 kali lebih besar peluangnya tidak tamat SMA. Anak perempuan yang menikah dini juga lebih rentan mengalami kekerasan rumah tangga. Belum lagi bicara kesehatan reproduksi. Sebenarnya anak-anak belum siap memiliki anak, baik secara fisik maupun mental. Kehamilan yang terjadi di bawah usia 19 tahun rentan berakhir dengan kematian. Bayi yang dilahirkan juga 1,5 kali lebih rentan mengalami kematian. Dan anak yang dilahirkan cenderung tumbuh dengan diskriminasi. Rata-rata mereka tidak memiliki akte kelahiran hingga tidak mendapatkan hak anak di berbagai bidang. Situasi ini juga menyebabkan peran perempuan di sektor ekonomi rendah. Diperkirakan kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai 1,7 persen terhadap produk domestik bruto atau PDB.